Kami temukan ya, ada yang tidak wajar itu 17,5 juta, itu diantaranya bertanggal lahir 1 Januari bulan Juli, eh, tanggal 1 bulan Juli 9,8 juta, 170 ribu 3 juta. Ini tanggalnya ya, ada yang lahir tanggal 30 Desember itu 5,3, 31 Desember 5,3 juta sekian, yang lahir tanggal 1 bulan Januari 2,3 juta sekian, ini yang kami anggap 2,3 juta, ini yang kami anggap tidak wajar 17,55 juta sekian, Karena menurut grafik yang lain-lain itu kurang lebih berkisar antara 400 sampai 500 ribu, ini ada lompatan yang luar biasa ya, sampai 10 kali, bahkan ada yang sampai 20 kali, ini tadi sudah kami pertanyakan kepada KPU, menurut KPU data ini, inilah yang diterima dari Dukcapil Pemerintah Kemendagri. Dan nanti kami akan mencari waktu, akan menemui Kemendagri, Dukcapil, untuk minta klarifikasi terhadap data yang kami anggap tidak wajar. Kemudian yang kedua, yang tidak wajar juga, ada lebih dari 300 ribu orang yang berumur di atas 90 tahun, ini juga menurut kami tidak wajar, jumlahnya cukup besar. Kemudian ada yang berumur di bawah 17 tahun sampai 20.475, ini juga menurut kami yang tidak umum dan tidak wajar. Dan ada data yang kakaknya kami anggap salah, itu di Kabupaten Banyuwangi ada 41.555 nama, ini juga kami anggap tidak wajar. Banyak sekali ada beberapa nama, sampai 400 nama, 1.700 nama, 1.800 nama dalam satu kakak. Nah ini kita minta klarifikasi kepada KPU untuk sama-sama mengecek. Dan kami sepakat dan KPU mengapresiasi kehadiran Pak Hasim dan teman-teman Pak Sekjen, dan semuanya di sini, untuk memberikan data yang sudah kami sampaikan sejak 15 Desember, dan 1 Maret data SOCAPI-nya sudah kami pilah dan kami berikan, dan akan bersama-sama kita akan melakukan pengecekan lapangan dan pemisiran untuk memastikan agar DPT ini berintegritas bersih, sebagaimana tadi sampaikan Pak Hasim. Jadi kira-kira itu teman-teman, dan terkait data yang sudah disisir oleh kami juga, dari 775.248, data yang ganda, terus akan dilakukan pengisiran sampai dengan tanggal 17 Maret. KPU berjanji akan memperbaiki, merevisi, dan menemukannya. Dan kami harapkan pada kesempatan ini, semua masyarakat untuk sama-sama mengawal dan memastikan agar DPT ini bersih, tidak ada manipulasi, tidak ada ganda, dan kesalahan lainnya, sehingga pemilu kita berkualitas.